Yang juga menjadi sorotan di Kompas Pagi, saudara pemerintah Arab Saudi kembali akan membuka ibadah umroh mulai 4 Oktober dengan pembatasan jumlah jemaah dan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Pembatasan dilakukan dengan memperhatikan jumlah jemaah di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Jumlah syarat mendasari dimulainya kembali penyelenggaran ibadah umroh dalam dan juga luar negeri. Salah satu yang jadi perhatian pemerintah Arab Saudi yakni soal negara asal jemaah umroh yang memiliki kriteria bebas risiko COVID-19. Kementerian Agama RI melalui akun Twitternya memberi penjelasan soal ibadah umroh kembali dibuka dengan pernyataan berikut. Kerajaan Saudi secara bertahap akan kembali buka penyelenggaran ibadah umroh. Kemenag terus melakukan persiapan sembari menunggu irilis daftar negara yang diizinkan Saudi diberangkatkan jemaah. Pelaksanaan ibadah umroh akan dibuka kembali melalui tahapan jumlah jemaah. Tahap pertama mulai 4 Oktober 2020 untuk 6.000 anggota jemaah atau setara dengan 30% kapasitas Masjidil Haram. Tahap kedua 18 Oktober dibuka untuk 15.000 anggota jemaah. Sedangkan pada 1 November atau tahap 3 jumlah jemaah umroh per hari sebanyak 20.000 orang. Seluruh rangkaian ibadah umroh dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat.